Assalamualaikum dan selamat pagi semuanya dengan saya Faruf Ahrul disini saya punya beberapa tanaman diantaranya adalah ada aglonema ada gladi dan juga ada kalatea dan teman jadi buat anda yang masih pemula sebaiknya silahkan lihat video ini sampai akan selesai ya agar bermanfaat buat teman-teman semuanya nah jadi untuk merawat tanaman gladi tanaman aglonema juga kalatea juga saya punya tip khusus ya ataupun ini merupakan hanya pengalaman pribadi saya saja disini saya ingin membahas tentang mendia tanam yang kita gunakan disini dan kita sudah berbagai macam mendia tanam juga kita gunakan ya tapi ini yang paling mudah dan paling simple adalah disini dan buktinya juga ada disini seperti ini yang sedang teman-teman lihat dalam video ini semuanya ini saya menggunakan 40% sampai 50% tanah dan 50% nya lagi saya menggunakan media tanam sekam ya ataupun arang sekam jadi kalau saya lihat disini jadi kalau saya lihat disini arang sekam ataupun sekam itu sama saja teman-teman ya untuk hasilnya cuman kalau teman-teman boleh punya arang sekam itu cukup 20% aja kalau ada ya dicampur dengan sekam 30% nah yang lainnya itu kita menggunakan disini media tanam tanah yang berwarna hitam teman-teman jadi ini tanah biasa aja yang boleh yang kita ambil di samping rumah ya ataupun di depan rumah teman-teman kalau enggak terlalu banyak ya ataupun teman-teman boleh cari di kebun di kebun-kebun yang teman-teman punya jadi kita ambil tanah yang di bagian atas karena tanah yang di bagian atas ini lebih bagus ya dengan tanah yang di bagian bawah dan usahakan cari tanah itu yang berwarna hitam teman-teman intinya adalah media tanam yang kita gunakan 50 ataupun 40% ya karena kita tidak membuat satu takaran yang pas jadi disini saya sebut aja 40-50% tanah dan yang lainnya adalah seperti teman-teman lihat disini sekam padi dan saya campurkan sedikit dengan arang sekam ini untuk media tanam yang paling mudah untuk teman-teman dan pertumbuhannya secara nyata dia seperti ini ya teman-teman ya tumbuh subur daunnya juga kelebar-lebar begitu juga untuk tanaman kalatea semua ya yang ada di tempat kita disini namun jika teman-teman tidak ingin menggunakan media tanam yang saya sebutkan tadi ingin menggunakan media tanam yang lain apakah pertumbuhan aglonema atau akladinya itu bisa tumbuh subur jawabannya adalah tetap bisa tumbuh subur teman-teman cuman saya lebih suka menggunakan media tanam yang ini karena ini lebih mudah untuk saya dan pertumbuhan kladi aglonema juga bagus teman-teman dan yang terakhir jika tidak keberatan silakan share juga buat teman-teman Anda yang lain jika dirasa ada manfaatnya dari video ini selamat menikmati